Misal saya ingin mengaktifkan hanya 2 output saja, maka hubungkan pin 15 ke output 2. Maka pin yang aktif hanya output 0 dan output 1. Assalamualaikum, hari ini saya akan membahas fungsi dan cara kerja dari IC4017. Tujuan saya membuat video ini supaya teman-teman AirPronika bukan hanya bisa membuat rangkaian lewat skema, tapi juga bisa memahami dengan spesifik fungsi dari IC ini. Jadi, apa itu IC4017? 4017B adalah sebuah IC yang berfungsi sebagai dacat counter atau IC penghitung DKD secara interval. IC ini dapat digunakan sebagai pewaktu dan juga sering digunakan sebagai shaklar on-off pada rangkaian elektronika. Harga dari IC ini sangat murah namun memiliki manfaat yang luar biasa. Saya pernah menggunakan IC ini untuk membuat shaklar tepuk tangan. Lampu otomatis Menghidupkan dan mematikan lampu dengan remote Pengatur kecepatan gepas angin dengan remote Dan yang paling familiar dari penggunaan IC ini adalah membuat LED berjalan. Dan masih banyak lagi kreasi elektronik lainnya yang bisa kita buat dengan IC ini. Bagi kalian yang belum menonton video-video tadi, kalian bisa mengunjunginya di channel ini. Baik langsung aja kita simak fungsi dan cara kerja IC4017. IC4017 memiliki 16 kaki atau 16 pin dengan fungsi yang berbeda-beda. Jika IC ini memiliki 16 pin, lalu di mana letak pin 1 atau pin urutan pertama dari IC4017? IC ini biasanya memiliki 2 tanda, yaitu 1 lubang kecil untuk bagian bawah, dan 1 lubang lekuk pada bagian atas. Pin 1 pada IC ini terletak di sisi kiri dari tanda lekuk atau terletak pada kiri atas, dan urutan pin 1 sampai dengan pin 16 sebagai berikut. 16 pin dari IC4017 terdiri dari pin 1 sampai pin 7, pin 9 sampai pin 11 adalah output dari IC ini, mulai dari output 0 sampai dengan output 9. Jadi total output dari IC ini adalah 10, pin 8, pin 12 sampai dengan pin 16, terdiri dari pin ground, pin carryout, pin enable, pin clock, pin reset, dan pin PCC. Sekarang kita ingat sekali lagi fungsi dari IC4017. 4017B adalah sebuah IC yang berfungsi sebagai dacad counter atau IC penghitung DKD secara interval. Interval di sini berarti, perpindahan kerja secara bergantian, seperti perpindahan angka 1, kemudian 2, kemudian 3, dan seterusnya. Perpindahan kerja ini terjadi secara berurutan. Lalu apa yang dimaksud perpindahan kerja pada IC ini? Apakah perpindahan kerja dari pin 1 sampai dengan pin 16? Tapi bukan itu yang dimaksud. Maksud perpindahan kerja pada IC ini adalah, 10 pin sebagai output yang aktif bergantian, mulai dari pin 3 sampai dengan pin 11. Ingat, mulai dari pin 3, karena pin 3 adalah output 0. Pin 1 bukan berarti dia aktif pada urutan pertama. Karena pin 1 adalah output 5, maka dia bekerja pada urutan kelima. Ketika 10 pin sudah bekerja dari pin 3 sampai pin 11, maka akan kembali lagi mulai dari pin 3. Perhatikan animasi berikut. Ke 6 pin ini tidak ikut di dalam urutan. Pin-pin tersebut mempunyai tugas yang berbeda. Sekarang kita simpan dulu ke 6 pin ini, dan kembali membahas kerja 10 pin output dari IC4017. Output yang berganti warna dari hitam menjadi merah bisa diartikan sebagai berikut. Merah adalah logika 1, dan hitam adalah logika 0. Logika 1 berarti pin tersebut berlogika tinggi, atau height. Ketika sebuah pin berlogika tinggi, maka pin tersebut terdapat tegangan positif. Sedangkan logika 0 berarti pin tersebut berlogika rendah, atau low. Ketika sebuah pin berlogika rendah, maka pin tersebut terdapat tegangan 0. Perlu diingat, setiap saya menyebut logika tinggi, itu sama dengan tegangan positif. Dan setiap saya menyebut logika rendah, itu sama dengan tegangan mencapai 0. Dan inilah bagaimana logika tinggi berpindah pada 10 output. Sekarang saya ambil contoh sebuah LED dengan menghubungkan anoda LED pada pin 5, dan katoda LED terhubung ke ground, atau tegangan negatif. Ketika output bekerja, maka LED tersebut akan menyala, mengikuti kapan giliran pin 5 mengeluarkan logika tinggi. Tentu saja, LED tersebut aktif pada urutan ke-6, karena pin 5 adalah output 6. Tepatnya, jika kalian ingin menjalankan 10 output secara teratur, maka ini adalah urutannya. Dan itulah fungsi dan cara kerja output dari IC4017, yaitu perpindahan logika tinggi mulai dari pin 3 output 0, sampai dengan pin 11 output 9, satu demi satu secara bergantian, serta berurutan. Pertanyaannya, apa yang membuat logika tinggi pada output berpindah-pindah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita tampilkan kembali ke-6 pin yang tadi kita simpan, dan mari kita bedah satu per satu. Saya akan memberi warna yang berbeda, untuk memudahkan teman-teman elektronika dalam memahaminya. Dimulai dari pin 16. Pin 16 adalah pin VCC, yaitu tempat masuknya tegangan positif. Pin ini perlu disuplai tegangan DC di atas 3V, sampai dengan 15V, agar IC dapat berfungsi. Selanjutnya adalah pin 8. Pin 8 adalah pin Brown, yaitu tempat masuknya tegangan negatif. Sebagai contoh, disini saya menggunakan charger HP, dan menghubungkan kabel positif ke pin 16, dan kabel negatif ke pin 8. Reaksi pertama dari IC ini saat terhubung ke catu daya adalah, aktifnya pin 3 mengeluarkan logika tinggi. Pin 3 ini sering saya hubungkan ke LED sebagai indikator, saat membuat rangkaian on-off. Karena pin ini aktif pertama kali ketika IC 4.0.17 terhubung ke tegangan catu daya. Berdasarkan riset saya menggunakan multimeter, jika catu daya yang masuk adalah 5V, maka logika tinggi pada output pun sama, yaitu 5V. Kita lanjut ke pin 14. Pin 14 adalah pin clock input, yaitu tempat masuknya clock berlogika tinggi. Pin 14 inilah yang menentukan logika tinggi pada output berpindah-pindah, seperti animasi yang kalian lihat pada pengenalan fungsi output. Ketika pin 14 menerima clock berlogika tinggi, maka perpindahan logika antar output pun terjadi. Semakin cepat frekuensi yang diterima, semakin cepat pula perpindahannya. Dari mana kita mendapatkan clock berlogika tinggi untuk menyuplai pin 14 ini? Salah satunya kita bisa mengambil tegangan logika tinggi dari tegangan positif USB yang sudah terhubung ke pin 16. Di sini saya menggunakan saklar PTM sebagai penghubung dan pemutus. Hubungkan kedua pin saklar di antara tegangan positif dan pin 14. Ketika saklar ditekan 1 kali, maka logika tinggi pada pin 3 akan berpindah ke pin 2. Dan jika kita mendekan saklar berkali-kali, tentu saja logika tinggi akan berpindah-pindah pada output berikutnya. Semakin cepat saklar ditekan, semakin cepat pula perpindahannya. Sedangkan jika kita ingin output berpindah-pindah secara otomatis, kita bisa menggunakan clock dari ICNA555 sebagai pengganti kerja tangan kita dalam menekan saklar PTM. Nanti akan saya praktekan. Sekarang kita bahas dulu fungsi dari pin 13. Pin 13 adalah enable input. Jika diberi tegangan negatif, pin 13 berfungsi mengaktifkan jalannya clock pada IC4017. Dan jika diberi tegangan positif, maka clock yang dijalankan akan dijeda. Sekarang hubungkan pin 13 ke tegangan negatif, dan kembali menekan saklar. Pada saat logika tinggi berpindah-pindah, dan tiba-tiba kita menghubungkan pin 13 ke tegangan positif, maka clock yang bertugas memindahkan logika tinggi kepada output akan terjeda. Dan jika kita hubungkan kembali pin 13 ke tegangan negatif, maka clock pada IC akan aktif kembali. Oleh karena itu, pin 13 ini sering dihubungkan ke terminal ground, atau tegangan negatif, untuk mengaktifkan jalannya clock pada IC4017. Jadi, pin 13 mempengaruhi jalannya clock, dan clock mempengaruhi perpindahan logika tinggi pada output. Catatan, animasi yang tadi kamu lihat sejak awal video, pin 13 ini sudah terhubung ke ground. Pin 12 Pin 12 adalah pin carryout. Pin ini dipakai jika kita ingin menggunakan IC4017 lebih dari 1. Misalnya kita ingin menggabungkan 2 buah IC, kita tinggal menghubungkan pin 12 ini menuju pin 14 pada IC berikutnya. Perhatikan penjelasan cara kerja pin 12 sebagai berikut. Sebenarnya, ketika logika tinggi aktif pada output 0, 1, 2, 3, dan 4, pin 12 ini mengeluarkan logika tinggi. Kemudian, ketika logika tinggi aktif pada output 5, 6, 7, 8, 9, pin 12 ini mengeluarkan logika rendah. Perhatikan animasi berikut. Dan inilah yang terjadi apabila kita menjalankan 2 buah IC dengan skema yang sama, yaitu menghubungkan pin 12 IC pertama menuju pin 14 pada IC kedua. Hasilnya adalah, IC kedua berfungsi sebagai penghitung 1 kali putaran dari IC pertama. Dan itulah cara kerja dari pin 12. Pin ini mengeluarkan logika tinggi pada saat output berada pada urutan 0 sampai dengan urutan 4, dan mengeluarkan logika rendah pada saat output berada pada urutan 5 sampai dengan urutan 9. Yang terakhir adalah, pin 15. Pin 15 adalah pin reset. Pin 15 berfungsi mengatur ulang kerja dari IC4017. Perlu digarisbawahi, saya menyebut pin 15 atau pin reset ini sebagai pin pembatas dari jalannya 10 output. Pin reset ini bisa membatasi output mana saja yang ingin kamu aktifkan. Apakah hanya 2 output, atau 3 output, maupun mengaktifkan seluruhnya. Pin 15 inilah yang bertugas dalam hal tersebut. Misal saya ingin mengaktifkan hanya 2 output saja, maka hubungkan pin 15 ke output 2. Maka pin yang aktif hanya output 0 dan output 1. Sekarang saya ingin mengaktifkan hanya 4 output, maka hubungkan pin 15 ke output 4. Maka pin yang aktif adalah output 0, output 1, output 2, dan output 3. Dan sekarang saya ingin mengaktifkan seluruh output dari IC4017. Maka pin 15 ini tidak dihubungkan ke output manapun. Tapi hubungkan pin 15 ke tegangan negatif. Maka semua output akan bekerja. Dan itulah fungsi dan cara kerja dari IC4017. Setelah melihat video ini, apakah kamu punya rencana dalam penggunaan IC ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Ingat elektronika, ingat trik ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.